Hakim Soehartoyo sah menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028. Ketujuh Hakim Konstitusi hadir dan menyaksikan secara langsung pengucapan sumpah Soehartoyo. Namun Anwar Usman tidak terlihat menghadiri acara tersebut. Hakim Konstitusi Soehartoyo resmi dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK menggantikan Anwar Usman. Ketujuh Hakim Konstitusi hadir dan menyaksikan secara langsung pengucapan sumpah Soehartoyo di gedung MK. Soehartoyo merupakan salah satu dari empat Hakim MK yang memiliki pendapat berbeda di senting opinion dalam putusan syarat usia minimal Capres dan Cawapres lalu. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno Hakim tertutup pada 9 November. Tidak sampai dua kali 24 jam sesuai dengan tengkat waktu yang kami tetapkan. Itu mereka sudah mengadakan musyawarah mufakat. Jadi tanpa puting. Akhirnya bersepakat menetapkan memilih dokter Soehartoyo. Dalam kesempatan ini Soehartoyo mengucapkan sumpahnya untuk memenuhi kewajiban sebagai Ketua MK sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Soehartoyo juga akan mempercepat pembentukan Majelis Kehormatan MK atau MK-MK. Ketika kebutuhan itu kemudian menghendaki bahwa itu bisa ditangani. Dengan mungkin waktu yang tidak mendesak, menunggu pembentukan permanen sebenarnya itu pilihan-pilihannya ada di situ. Tapi baik yang dulu itu mas maupun yang sekarang, dua-duanya sepertinya ada ketergesaan yang harus dibentuk edok dulu. Mantan Ketua MK, Anwar Usman, tampak tidak hadir dalam pengucapan sumpah Hartoyo. Hartoyo menyatakan bahwa kondisi Anwar Usman kurang sehat. Dari Jakarta, Anggita Maura Aris Biawan melaporkan.